Hukum istri minta dicilati itunya setiap saat. Khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak pusan-pusannya. Senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, suhat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpa ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dhuryahnya dhuryah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma, amin. Saudara-saudara kukah muslimin wal muslimat, rahimahkumullah, menanggapi pertanyaan yang berbeda. Yang satunya bertanya begini, bagaimanakah hukumnya seorang istri yang minta dicilati anunya setiap saat? Nah, kemudian yang kedua ini, ada yang menjawab, wah menjijikkan. Karena palidah, mulut itu kan digunakan untuk berzikir. Digunakan untuk menyebut asma Allah. Digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi mengapa dipakai untuk mencinati itu? Katanya begitu. Oleh sebab itulah, di dalam hukum Islam itu, kita tidak boleh simpang siur. Ya, tidak boleh simpang siur. Kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, kemudian kita berkomentar. Jangan sampai kita berkomentar tanpa tahu ilmunya. Oleh sebab itulah, mari kita simak nih penjelasan dari para ulama. Kita nukilkan satu ibarat dari kitab Al-Mawsu'atu Al-Fikhiyyatu Al-Quaityyatu. Yaitu kitab Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Quaityyah. Waqala dan telah berkata Al-Fananiyuh oleh Syekh Al-Fanani minashyafiyyati dari madhab Syafi'i. Ini yang dimaksud Syekh Al-Fanani adalah pengarang penyusun kitab Fatul Mu'in. Karena ibaratnya persis apa yang ditulis di dalam kitab Fatul Mu'in nih. Kitab-kitab fikih yang sering diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dikatakan begini, ya juzuh boleh. Nah ini boleh nih, hukumnya enggak sampai haram, enggak sampai sunnah ya enggak lah. Boleh saja, ya boleh. Oleh sebab itu kalau seadinya boleh, enggak usah kita merasa sok suci, jijik, jijik Masya Allah. Itu kan istrinya halal, istrinya itu halal. Halal untuk suaminya, ngapain jijik. Kalau memang Allah yang membolehkan, ya istimbad dari para ulama, Allah dan Rasulullah saja membolehkan. Kenapa kita merasa sok suci? Ya daripada kita misalnya mencium pipinya wanita cantik, tapi bukan istrinya. Walaupun yang dicium pipi, tetapi haram ya tetap haram. Lah, walaupun yang dicilati itunya istri itunya, walaupun sudah keluar lendir misalnya, tetapi boleh. Ya tetap boleh, tetap halal begitu ya. Ya juzuh boleh. Lizzawji bagi suami. Kullutamatu'in oleh setiap senang-senang. Minha daripadanya istrinya. Bima siwa halakoti duburiha. Bima dengan sesuatu siwa halakoti duburiha. Selain lingkaran dubur istrinya. Kalau lingkaran dubur istrinya haram. Walaupun istrinya sendiri, ya enggak boleh. Walaupun dubur istrinya misalnya itu indah, cantik, bersih, mulus, putih. Tapi dubur, dubur itu anus. Ya tetap enggak boleh. Jadi kalau yang enggak boleh, yang enggak boleh. Yang boleh, boleh begitu ya. Jangan kita berpendapat menggunakan hawa nafsu sendirilah. Kita harus tahu. Kalau memang Allah dan Rasulullah tidak melarang, berarti kan boleh. Sedangkan kalau duburnya istri, walaupun mulus, putih, begitu, bersih. Ya tetap enggak boleh. Haram ya haram kalau dubur. Tetapi kalau yang depan itunya, boleh. Walaupun keluar, sudah keluar pelumasnya. Ya enggak apa-apa. Pelumasnya itu suci kalau menurut Mahirta Sulama. Kalau seadanya pelumasnya itu najis, misalnya nih. Berarti senjatanya suami saat dimasukkan, itu kan berarti barang yang najis, kan enggak mungkin. Itu enggak najis, suci. Jadi, Roto Batul Farji. Roto Batul Farji itu bahasa Arab. Ya bahasa Indonesianya ya pelumas lah. Pelumas. Pelumasnya wanita itu suci, tidak najis. Kalau seandainya pelumas wanita, Roto Batul Farji itu najis. Lah bagaimana nanti kalau tercampur misalnya nih. Dengan anak, menjadi anak, masa anaknya najis? Ya enggak lah. Jadi, Roto Batul Farji itu mirip mani, mirip mani. Maka tidak najis. Bahkan menurut Syekh Al-Fanani dalam kitab Fatul Mu'in ini nih. Walau bimasri badriha. Walau bimasri badriha walaupun dengan cara mengecup. Mengecup itu menyedot. Menyedot. Badriha klistorisnya istri. Jadi, disedot, dikecup maksudnya apa ya? Ya dijilati lah. Kan dijilati. Kalau dikecup, disedot. Badriha itu adalah klistoris ya. Kacang itulah. Kacang yang ada di tengah-tengah samudera. Gunung kecil yang ada di tengah-tengah samudera itu. Itu boleh. Walaupun dikecup-kecup, disedot-sedot boleh. Karena memang halal. Tapi kalau yang anus. Anus jalan belakang itu walaupun bersih tetap haram. Ya haram begitu ya. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berpendapat menggunakan perasaan hawa nafsu sendiri. Kalau memang Allah dan Rasulnya. Ini standar. Allah dan Rasulnya. Jadikan standar ini. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang. Boleh ya boleh. Walaupun mulut lesanya sering dibakit zikir. Dibakit membaca Al-Quran. Tetapi kalau mengecup menjilati anu istrinya. Boleh ya boleh. Tetap boleh. Begitu dah. Wasoroha al-hanafilatudan telah menjelaskan oleh Madhab Hanbali. Bija wazi takbilil farji. Pada kebolehannya menciumi anunya istri. Qoblal jimai di dalam sebelum jimai. Jadi bolehnya kalau menurut Madhab Hanbali ini. Bolehnya ini. Menciumi, menyedot, menjilati anunya istri. Itu sebelum jimai. Kan ini foreplay. Di dalam bahasa Arabnya. Muqot dimatul jimai. Ya foreplay itu muqot dimatul jimai. Agar sang istri bisa mengeluarkan rutubatul farji terlebih dahulu. Yaitu pelumas. Kalau pelumasnya sudah keluar. Kan tidak terlalu perih nih. Tidak terlalu sakit bagi istri. Bagi suami juga tidak terlalu sulit untuk memasukkannya begitu ya. Karena sudah ada pelumasnya begitu. Makanya boleh. Boleh. Waqarahati ba'dahu. Dan pada kemakruhannya. Makruh hanya menciumi anunya istri ba'dahu di dalam setelah jimai. Ya kan sudah. Kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai kan sudah anu. Ngapain diciumin lagi. Kan sudah selesai. Kecuali kalau memang ronde kedua itu tidak wali lagi. Ya tidak apa-apa. Akhirnya gitu. Tapi kalau sudah selesai. Tidak mau jimai lagi misalnya. Ini kalau menurut Madhab Hanbali makruh. Ya kan. Tapi ingat nih. Makruhnya itu kalau sudah selesai. Tapi misalnya kalau memang selesai itu ingin ronde kedua. Ya tetap tidak makruh lagi. Kalau yang di mohon maaf yang dicilati itu. Ya depannya itu. Asalkan memang ya sudah dicuci dululah. Kan sunahnya itu kalau ingin ronde kedua itu. Sunahnya kan dicuci. Kemudian berwudu. Walaupun tidak mandi. Ya. Agar strong lagi gitu. Dicuci berwudu. Berwudu ini sunah. Walaupun tidak mandi. Kemudian setelah itu boleh dicilati lagi. Boleh. Boleh para ulama ini. Para ulama kita mengikuti para ulama. Lah para ulama itu ahli Al-Quran dan hadis. Mereka saja membolehkanlah. Kalau kita merasa sok suci. Ya. Maka tidak boleh seperti itu. Demikianlah jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Terima kasih. Terima kasih.